Ayo, belajar! Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Kelompat, lewat di bulan di sana. Wow! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo, belajar! Halo, sahabat belajar! Selamat datang di Ayo, belajar! Ayo, semangat ya, sahabat belajar semua, walaupun seharian udah PJJ, tapi jangan pernah nih kelewat untuk lihat live classes-nya Ayo, belajar! Karena nggak bakal nyesel deh nonton live classes ini, bener-bener apa yang kalian lihat di sini tuh, dia bisa kalian lihat di real life application. Pokoknya nggak kaleng-kaleng deh. Nah, hari ini sama Kavya, Nah, kalau namanya udah keluar Kavya, berarti udah tau kan ya, mau bahas tentang apa dan siapa. Ya dong, pastinya karena Kavya ini pecinta semua makhluk di dunia ini, kecuali buaya-buaya darat, ya kita harus bahas tentang makhluk hidup dong. Hari ini ada suatu hewan nih, kita bahasnya hewan ya, hewan yang spesial. Tapi, apa nih yang spesial dari hewan ini? Terus, kira-kira, pokoknya semuanya nih, kalau kalian mungkin sering melihat hewan ini makan, tapi nggak pernah sadar nih, kalau ternyata hewan ini tuh bisa makan muntahnya sendiri. Nah, kalian sering makan dagingnya, tapi apa pernah kalian lihat, hewan yang kalian makan dagingnya ini lagi makan lagi? Nah loh, gimana tuh? Iya, hari ini kita akan bahas tentang si sapi yang bisa makan muntahnya sendiri. Loh, kita aja kalau misalnya muntah, udah kita buangkan, ya nggak mungkin dong, namanya muntah aja itu kan sisa-sisa makanan. Makanan yang nggak tercerna, terus akhirnya dikeluarin dari dalam tubuh. Sedangkan sapi ini malah makan muntahnya sendiri. Gimana dong? Nah, makanya sekarang kita lihat, dan kita kenalan dulu nih, sama si sapi. Sapi ini kita kasih nama siapa ya? Enaknya ya, kita kasih nama dong. Ingat, slogan biologi, kalau sama Kavya apa? Tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih, sama si sapi ini. Namanya adalah, siapa nama kamu? Kita namain aja si cantik lah ya, gitu. Nah, si cantik ini, dia, itu kan, kalau misalnya, ya kalian udah tau ya, kalau misalnya sapi itu makannya rumput. Ya, yang nggak tau berarti nggak lulus SD ya. Gitu. Sapi ini kan makannya rumput. Nah, tapi, ada yang spesial nih, ketika dia makan rumput, itu, kan dia makan nih. Dia makan rumput, kan kalau kalian, sering ke tempat-tempat wisata yang ada penanakan sapinya tuh, biasanya kan, sapi itu, makan ngunyahnya lama banget, iya nggak sih? Kayak anak kecil lagi ngemut makanan. Betul, memang. Jadi, sapi ini dia makannya istilahnya di emut, gitu ya. Nah, kalau misalnya, sapi ini manusia mungkin dia udah dimeli mamanya nih, katanya, ah, lama banget sih ini makannya di emut, gitu ya, biasanya kalau anak kecil. Tapi, nggak sembarang di emut nih. Jadi, kalau misalnya sapi ini, dia kenapa tahapan dalam mengunyahnya lama, itu kan karena bahan makanan yang dia makan. Nah, bahan makanan yang dia makan. Balik lagi, dia adalah makannya rumput. rumput itu teksturnya gimana? Keras, sedikit keras ya. Terus, udah gitu, dia juga rasanya pahit. Itu nggak usah di ini lagi ya. Sayuran aja, pahit gitu sebenarnya ya. Makanya kita harus kasih dressing dulu, kalau misalnya mau makan salad. Terus, karena teksturnya dia itu, sedikit keras, kasar, dan juga rasanya, kalau mungkin buat sapi rasanya, kayak makan ayam geprek kali ya, rumput ini. Makanya karena tekstur rumput yang kasar dan sedikit keras tadi, sapi ini membutuhkan lebih lama proses pengunyahannya, dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya nih. Nah, di sini, kita lihat nih, kalau sobat belajar, perhatikan ya. Atau kalian, kan biasanya sobat belajar ini suka iseng, misalnya lagi lihat artikel-artikel, ya kan? Atau lihat fun fact-fun fact nih. Nah, fun fact-nya dari sapi ini adalah, hampir setengah hari yang dilewati, oleh sapi ini, itu hanya makan. Nah, asik banget nggak sih sobat belajar? Nih, kalian dalam sehari itu 24 jam. Bayangin, setengah hari sapi itu dia habiskan untuk makan. Nah, 12 jam untuk makan. Kita 12 jam udah ngapain aja tuh, udah belajar, udah makan, tidur, main HP, ngobrol, bercanda, main social media. Iya nggak sih? Sedangkan sapi, 12 jam hidupnya itu cuma mau makan doang. Gimana? Nggak? Tumbuh tuh ke samping, gitu kan? makanya, karena, kalian bayangin, jadi dalam 12 jam, itu sapi hanya makan. Pada dasarnya lagi, karena makanan yang dia makan ini, butuh, spesial proses, alias butuh, proses yang, lebih lama dibandingkan manusia. Nah, gimana sih, sebenarnya proses pencenaan sapi ini, kok bisa dia makan rumput, yang kalau kita makan aja nih, kita, cium bau rumput ya, misalnya lagi ke, ke tempat wisata alam, itu, hmm, baunya itu, wanginya itu udah aroma-aroma pahit, sebenarnya ya, tapi ini malah dimakan sama sapi. Makanya, stay tune terus, di Ayo Belajar, ikutin terus live klasisnya, untuk lihat semua pembahasan yang menarik-menarik, fakta-fakta yang belum kalian tahu, biar makin penasaran. Apalagi hari ini, bahasnya tentang, sapi yang selama ini kalian makan, dan mungkin kalian nggak pernah merhatiin, gimana cara dia makan. Stay tune terus ya, semuanya sobat belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang, belajar itu mudah. Ayo belajar!